Raffi Ahmad Minta Rudy Salim Jadi Sopir Untuk Ronaldinho Raffi Ahmad dan Rudy Salim menjadi orang yang saat ini paling beruntung, karena mereka berdua bisa langsung memiliki kesempatan bersama dengan Ronaldinho setibanya ia di Indonesia kedatangan sang legenda sepak bola asal Brazil di Indonesia pada Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022, sore ini berhasil menyita antusias netizen. Ronaldinho pun langsung disambut langsung oleh bos RANS Nusantara FC, Rudy Salim dan Raffi Ahmad, seperti yang tampak dalam unggahan Instagram at RafiNagita1717 juga di unggahan Instagram at Rans.Nusantara. Begitu antusias menyambut kedatangan Ronaldinho, Raffi pun mengajak Rudy Salim untuk menjadi Sopir X Bintang Barcelona tersebut. Seperti yang nampak dalam unggahan story Instagram at RafiNagita1717, Raffi pun meminta Rudy Salim untuk mengemudikan mobil yang mereka kendarai bersama. Lo jadi Sopir ya? Kata Raffi Ahmad pada Rudy Salim saat berada di dalam mobil, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Rudy Salim mengiakan ucapan Raffi Ahmad. Tak lama kemudian, Raffi Ahmad mengarahkan kamera ke kursi penumpang yang ada di belakangnya. Tak disangka, Raffi Ahmad ternyata menyuruh Rudy Salim untuk menjadi Sopir Ronaldinho. Sopirnya Ronaldinho, yeah, let's go, ujar Raffi Ahmad penuh antusias. Dalam unggahan story Instagram at RafiNagita1717, Ronaldinho nampak memakai kacamata hitam, langsung dengan wajah sumringah melambaikan tangan ke arah kamera sambil menyambut sapaan hangat Raffi Ahmad. Melihat unggahan tersebut, banyak rekan artis dan netizen langsung menyambut antusias kedatangan Ronaldinho ke Indonesia. Menurut Raffi, pemain bola asal Brazil itu bakal menjalani beberapa agenda di Jakarta dan Bali. Ronaldinho sendiri akan mengikuti sejumlah agenda yang disiapkan Rans dan juga bekerja sama dengan Menpora Zainuddin Amali dan PSSI. Salah satunya, Laga Amal bersama Persis Solo, Persija Jakarta, dan Arema. Jadi ada dua kota yang akan dia, Ronaldinho, datangi di Jakarta dan satu lagi di Bali, tutur Raffi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!